Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Saya Nandi Rumah, sekarang kita masuk untuk melanjutkan gambar Nah di bagian sini ada bagian yang masih kosong, kita akan isi apa Langsung saja, untuk bagian akhirnya mungkin sudah selesai Oke, kita akan tambahkan lagi Lanjutkan gambarnya di bagian depan Nah, supaya kita lihat ini lebih estetik Kita akan tambahkan yaitu semacam batang pohon, tapi dalam posisi tumbang Nah, seperti ini Nah, tinggal Teman-teman tinggal tambahkan daun-daun di sini Oke, sekarang kita tinggal tambahkan sedikit lagi Di bagian ini mungkin adek-adek bisa tambahkan semacam daun talas Ini fungsinya untuk menambahkan objek saja biar terlihat lebih rame dan lebih terisi semua Nah, jadi gambar kita itu cukup dengan coret-coretan seperti ini, itu bisa jadi tambahan objek Nah, rumput misalnya Bagian jalan Nah, sekarang kita tinggal menambahkan bagian-bagian objek mungkin yang bisa kita tambahkan detailnya Ini di bagian batang pohon Teman-teman bisa tambahkan tekstur Garis-garis seperti ini Karena kita tahu bahwa pohon itu Posisinya bukan bagian yang licin Tapi memiliki tekstur yang kasar Jadi kita buat garis-garis seperti ini Nah, kemudian adek-adek bisa tambahkan di sini Mungkin di bawah batang pohonnya dibuat semacam gelap terang Kemudian di dekat air, dekat sungainya Kita tambahkan juga rumput-rumput Supaya terlihat atau siluet batang Sampai gambar kita itu benar-benar penuh terisi oleh objek-objek Nah, oke pemirsa yang di rumah Sepertinya gambar sketch-annya sudah finish dan sudah penuh Jadi karyo akan melanjutkan ke bagian pewarnaan gambar Nah, di sini kita tinggal memilih warnanya supaya terlihat menarik Jangan sampai objek utamanya ada tiga orang ini Yaitu kalah dengan nanti background-nya Jadi pemilihan warnanya harus pas Oke, untuk teman-teman yang di studio Langsung saja dilanjutkan lagi gambarnya Di sini karyo akan melanjutkan ke tahap pewarnaan Boleh, kalau misalnya mau langsung ke pewarnaan Itu silahkan di perhatikan Nah, yang pertama di sini Seperti biasa kita mengwarnai bagian atas terlebih dahulu Karena teknik mengwarnai itu kita mulai dari atas Kemudian finish-nya di bagian bawah Atau dimulai dari objek utama juga bisa Tapi di sini karyo bagian yang paling jauh yaitu Langit Nah, langitnya kita buat yaitu pagi hari Karena posisinya mereka bertualang itu di pagi hari Jadi kita berikan warna biru langit Seperti ini Seperti ini Kita tambahkan Sengaja kita kosongkan dulu bagian daunnya Karena itu merupakan daun semua Bagian atas Jadi kita buat warna Langit Langit Nah, kita warnai langitnya semuanya dulu Kemudian langsung karyogradasikan dengan warna biru gelap Oke, kita tambahkan warna biru gelap untuk langitnya Nah, kalau sudah seperti biasa kita letakkan sedikit warna kuning untuk menambah kesan cerah pada gambar yaitu kita tambahkan warna kuning sedikit disini Oke, untuk teman-teman yang di rumah boleh menggunakan warna apa saja Tapi tetap perhatikan teknik gradasi yang sudah kita biasa ajarkan yaitu percampuran dua atau tiga warna Nah, seperti ini Kita tambahkan lagi warna yang lebih gelap itu pada bagian atas Oke, kalau sudah sekarang kita lanjutkan ke objek kedua yaitu pegunungan Karena itu merupakan objek yang jauh juga Jadi kita tambahkan untuk yang kedua pegunungan yang ada di belakang Seperti biasa kita buat Ada kesan gelap terang pada gunung Jadi kita isi bagian satunya dulu Seperti ini Sengaja kita putihkan yang bagian satu lagi Kemudian kita bisa memberi warna biru gelap Nah, seperti ini Jadi pegunungannya itu terlihat memang berada di posisi jauh Atau di kejauhan Nah, seperti ini Untuk bagian atasnya kita selipkan sedikit warna kekuningan tadi Jadi untuk pantulan cahaya matahari yang jatuh ke bagian atas pegunungan Sedangkan bagian bawahnya kita tambahkan gelap Untuk siluet pepohonan yang ada di sekitar pegunungan Oke, kita warnanya semua Nah Selanjutnya kita mulai ke bagian daun pohon Yang ada di belakang Tapi tetap posisi daun pohonnya masih posisi jauh Jadi kita kasih daun pohon yang warnanya tidak begitu cerah Atau hijau lebih ke hijau tua Karena kita masih menggambarkan pohon itu posisi background belakang jauh Nah, seperti ini adek-adek Jadi silahkan diikuti dulu Untuk Pewarnaan Karena kita memang Nuansanya adalah hutan Jadi otomatis banyak penggunaan warna-warna hijau Tapi disini kita bisa berikan warna lain Untuk memberikan aksen warna yang berbeda Jadi karya tambahkan warna orange Boleh juga di bagian belakang kita tambahkan daun pohon yang berwarna orange Jadi tidak harus warna hijau ya Disini karya tambahkan warna orange Lengkap dengan warna kekuningan Jadi sengaja kita selesaikan dulu backgroundnya Supaya nanti untuk objek utamanya itu akan lebih muncul Nah, kita tambahkan warna kedua yaitu warna ke arah pink Karena kita tahu bahwa pohon itu banyak ya Tidak Teman-teman disini juga pohon itu tidak harus warna hijau Jadi boleh menggunakan warna yang lain Ungu Atau pink Ataupun orange Ken Kok kuningan juga bisa Oke, masih semangat kita lanjutkan lagi Pewarnaan backgroundnya Nah, hal ini sudah beda Mungkin yang di sebelahnya Kita kembali lagi ke warna hijau Dengan pencampuran warna hijau tua dan hijau muda Untuk gradasinya seperti ini Nah, akan terlihat lebih cantik posisinya Walaupun posisinya adalah di belakang objek atau di bagian yang jauh Oke, kita tawakan semuanya seperti ini Objeknya Ini pemilihan warnanya juga asik Dan karya gunakan ini adalah cat air yang sifatnya padat Dia basicnya cat air tapi bentuknya padat Dan ini sangat cocok buat ada-ada yang mungkin yang menggambar di posisi luar Luar ruangan maksudnya Secara langsung Nah, kita tambahkan lagi warna biru pekat Untuk siluet daun Oke, seperti ini Nah, untuk pemirsaan dirumah Kita sudah mengwarnai bagian background Kita akan lanjutkan lagi Ada bagian-bagian pohon yang belum diwarnai Tapi sebelum itu Kita aja dapati warna berikut ini